NSHBA Season 312, WUJI YANG BEJAT Ketika Long Chen dikirim ke panggung bela diri, sorakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Reputasi Long Chen mendahuluinya sekarang. Mereka semua penuh antisipasi untuk melihatnya bertarung. Adapun lawannya, itu adalah pria berjubah putih. Melihat Long Chen, dia tersenyum pahit. Ah, terserah. Brother Long adalah salah satu orang yang paling saya kagumi. Saya mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Orang itu menghela nafas dan langsung mengaku kalah. Satu-satunya alasan dia naik ke panggung adalah untuk menyambut Long Chen. Atau mungkin dia memiliki keinginan untuk bertarung sebelumnya, tetapi setelah melihat Long Chen, dia menyerah. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah orang itu untuk mengucapkan terima kasih. Orang ini adalah seorang ahli. Jika mereka bertarung habis-habisan, Long Chen akan membutuhkan upaya untuk mengalahkannya. Dia bahkan mungkin perlu mengekspos beberapa kartu truf. Jadi Long Chen telah menerima bantuan dari orang ini. Long Chen lulus dengan mudah, membuat yang lain kecewa. Tapi tidak ada jalan lain. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Long Chen melawan Chu Gan telah mengintimidasi para pesaingnya. Jika mereka melawan Long Chen dan memaksanya untuk mengungkapkan kartu trufnya, maka dia mungkin akan membunuh mereka. Sementara peringkat itu penting, hidup mereka lebih penting. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri, dan tidak perlu terlalu gegabuh dalam kompetisi ini. Lagi pula, ronde ini bahkan bukan untuk menentukan seratus teratas. Oleh karena itu, awal yang baik untuk pertunjukan tidak muncul. Long Chen berlalu begitu saja. Putaran kedua kemudian dimulai, dan itu jauh lebih intens. Kedua petarung adalah primal yang merupakan tipe kekuatan, dan mereka langsung memulai pertarungan sengit. Setelah ratusan pertukaran, salah satu dari mereka akhirnya mengakui kekalahan, tetapi Long Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala. Keduanya sangat cocok sehingga mereka dipaksa untuk melepaskan semua kartu truf mereka. Pemenangnya bahkan telah menyalakan darah esensi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Setelah kemenangan ini, mereka mungkin tidak akan pulih tepat waktu. Tidak ada kemungkinan mereka akan memenangkan putaran berikutnya, jadi melakukan ini tidak sepenuhnya sepadan. Babak ketiga dimulai. Tanpa diduga, salah satunya adalah Guiyun. Tapi lawannya mengaku kalah bahkan sebelum mereka dikirim ke atas panggung. Tanyaku berkeliling. Guiyun yang gendut mematikan itu dan raksasaku Uya bahkan tidak perlu bertarung sekalipun. Siapapun yang cocok dengan mereka langsung mengaku kalah. Siapa yang mengira bahwa tidak ada yang berani melawan mereka bahkan pada tahap ini? Kata Lu Ming Suan. Ini sangat berlebihan. Kemudian mereka berada di jalur untuk menang hanya dengan berbaring, kata Bai Xiaole. Para tetua mungkin telah memperingatkan murid-murid mereka untuk menghindari keduanya. Namun, mereka tidak akan bisa begitu santai untuk waktu yang lama. Ketika mereka bertemu dengan ahli sejati, mereka akan bersaing dengan kekuatan mereka yang sebenarnya bukan ketenaran, kata Long Chen. Kompetisi berlanjut. Menurut aturan, mereka harus menyelesaikan pertarungan mereka dalam waktu satu dupa, atau keduanya tersingkir. Itu waktu yang singkat. Pakar sejati yang berimbang mengalami kesulitan menentukan pemenang dalam waktu singkat. Beberapa orang bahkan merasa bahwa peluang mereka untuk menang dalam waktu singkat itu terlalu rendah, atau membayar harga yang mahal untuk menang tidak sepadan, jadi mereka mengaku kalah. Oleh karena itu, kompetisi berkembang dengan cepat. Lebih dari sepuluh pertarungan berakhir dalam waktu kurang dari satu jam. Tapi bentrokan berikutnya menyebabkan kegemparan. Ada orang yang tidak tahu malu yang jelas-jelas levelnya lebih lemah dari lawannya, tetapi karena dia adalah ahli elemen tanah yang melawan lawannya, dia berhasil menghentikannya untuk waktu yang lama. Di tengah pertarungan, dia benar-benar menuntut keuntungan baginya untuk mengakui kekalahan, atau mereka berdua akan tersingkir. Pada akhirnya, lawannya memberinya 30 ribu kristal abadi dan dua item spirit kelas atas sebelum orang itu puas dan mengaku kalah. Seperti yang diharapkan, ada semua jenis orang. Bahkan Primal Agung pun bisa begitu tak tahu malu. Luwoning menggelengkan kepalanya. Matanya telah terbuka untuk dunia. Hal utama adalah bahwa mereka berdua benar-benar tidak tahu malu. Yang satu mau dibeli, dan yang satu mau membeli. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Namun, tidak ada aturan yang melarang hal ini. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah menangkap celah. Meskipun mereka dipandang rendah, mereka masih bersedia. Cepat, lihat, ini Tuan Muda Wuji. Seru lu mingsuan. Itu, dia benar-benar berhasil sampai di sini. Luo Bing dan yang lainnya sangat membenci orang ini. Mereka tidak mengira dia akan masuk ke dalam 500 teratas. Adapun lawannya, itu adalah seorang wanita dengan pedang di punggungnya. Tuan Muda Wuji tersenyum sinis saat melihat lawannya. Nona Muda, kau bukan tandinganku. Anda harus menyerah dan berkultivasi ganda dengan saya. Kita bisa naik melalui alam abadi dan mencapai alam kesempurnaan bersama-sama. Tuan Muda Wuji tersenyum, tatapan mesum di matanya. Mati, lawannya sangat marah, dan manifestasinya muncul di belakangnya. Dia langsung mengaktifkan garis keturunan aslinya dan menebaskan pedangnya ke arahnya. Dia sangat cepat. Akibatnya, Tuan Muda Wuji tidak dapat mengelak tepat waktu dan terpotong menjadi dua, memukau semua orang. Seni boneka, Longchen melengkungkan bibirnya. Saat dia mengatakan ini, Luo Bing dan yang lainnya menyadari bahwa wanita ini telah membunuh boneka, bukan Tuan Muda Wuji. Boneka itu meledak, dan semburan aroma memenuhi panggung, menyebabkan ekspresi lawannya berubah. Dia buru-buru jatuh kembali, tetapi ketika dia bergerak, dia menemukan bahwa tubuhnya kaku. Sebuah tangan kemudian menangkap bagian belakang lehernya. Nona Muda, kamu terlalu naif. Anda jatuh untuk itu begitu mudah. Bukankah seharusnya kamu memohon belas kasihan Tuan Muda ini sekarang? Selama kamu setuju menjadi budaku, Tuan Muda ini akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha. Zhao Wuji dikelilingi oleh kabut, tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, Rune mengalir di tangannya, menutupi tubuhnya. Rune itu seperti ular berbisa yang melingkari tubuhnya. Tuan Muda Wuji sangat jahat. Rune itu meremas tubuhnya, dengan paksa memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu adalah penghinaan yang jelas. Dia ingin berjuang, tetapi tatapannya menjadi lamban. Boneka yang dia bunuh mengandung racun, dan dia jatuh cinta padanya. Karena itu, dia merasakan campuran panik dan marah. Tetap berjuang. Saya suka melihat wanita murni seperti itu berjuang. Semakin kamu berjuang, semakin bersemangat aku. Tuan Muda Wuji tersenyum mesum dan bahkan mencium pipinya. Petik dua tanda seru. Petik dua. Tidak tahu malu. Aku akan membunuhnya sekarang. Melihat dia bertindak seperti ini dan mempermalukan seorang primal, banyak orang yang marah. Berjanjilah untuk berkultivasi ganda denganku, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, he he, Tuan Muda Wuji mengabaikan kutukan itu, tampaknya tidak takut. Mati. Wanita itu tiba-tiba tersedak tangisan marah, dan sebuah rune menyala di dahinya. Melihat ini, ekspresi Tuan Muda Wuji benar-benar berubah, dan dia buru-buru mendorongnya menjauh. Ledakan. Tubuhnya kemudian meledak, dan memenuhi panggung dengan kabut darah. Dia telah memilih untuk meledakkan diri. Bab 3.112 Pakar Sekte Sitar. Wanita itu sangat pantang menyerah sehingga dia memilih untuk meledakkan diri. Tuan Muda Wuji tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Meskipun telah mendorongnya segera, ledakan yang dihasilkan masih membuatnya berlumuran darah. Setengah tubuhnya berantakan. Mencari kematian. Marah, dia tiba-tiba membentuk segel tangan. Setelah itu, cahaya surgawi mengalir keluar dari dahinya. Dia memanggil lapisan api di sekitar panggung bela diri. Ini. Ketika mereka melihat itu, kemarahan semua orang melonjak. Wanita itu sudah mati, tetapi Tuan Muda Wuji menggunakan api spiritual untuk membakar sisa-sisa jiwanya sehingga dia tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Dia akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jika aku bertemu dengannya, aku akan membuatnya menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dia akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Tuan Muda Changcuan mengatupkan giginya. Mereka berdua tidak memiliki permusuhan, namun Tuan Muda Wuji tidak hanya memaksa wanita itu untuk bunuh diri, tetapi dia bahkan menolak untuk memberinya kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi. Tuan Muda Wuji, Huff, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa begitu tidak terkendali? Ekspresi Long Chen gelap. Dia tidak memiliki hubungan dengan wanita itu, dan meskipun di masa lalu dia akan marah dengan ini, itu tidak akan mencapai titik di mana dia berjuang untuk menghentikan dirinya dari naik ke atas panggung dan membunuhnya saat ini juga. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Seperti bola yang menggelembung, saya akan meletus hanya dengan satu sentuhan. Keinginan untuk membunuh ini akan melahap pikiranku. Fena berdenyut di dahil Long Chen. Wajahnya sangat gelap. Seperti yang dikatakan ahli naga itu, kekuatan gelap ini tidak bisa ditahan selamanya. Semakin banyak, semakin banyak kekuatannya tumbuh. Tuan Muda Wuji menang, tetapi dia diserang oleh hujan kutukan. Seluruh arena kacau balau. Namun, Tuan Muda Wuji mengabaikan kutukan itu, tampak sangat tidak takut. Kompetisi kemudian berlanjut. Saat giliran Bai Sishi, dia hanya bertahan. Lawannya melepaskan semua teknik mereka tetapi tidak mampu menggoyahkan pertahanannya, jadi mereka akhirnya menyerah. Setelah giliran Bai Sishi, langit mulai gelap. Sama seperti Long Chen berpikir bahwa mereka tidak akan mendapatkan giliran hari ini, giliran Bai Xiaole. Bai Xiaole senang dan bersiap untuk membantai Churen seperti yang diajarkan Long Chen, hanya untuk Churen yang langsung mengakui kekalahan. Apa? Bai Xiaole tercengang. Apakah mereka menguping kita? Tanya Lu Ming Xuan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya teknik merger mereka tidak terlalu kuat. Mungkin itu memiliki beberapa batasan. Itu berarti Xiaole bukanlah tujuan mereka. Churen mengaku kalah, tetapi keluarga Chu masih memiliki dua lainnya. Mereka harus memiliki keyakinan mutlak pada mereka. Selain itu, mereka pasti memiliki pemahaman tentang tiga murid bunga Xiaole dan tidak ingin mengambil risiko mengekspos kartu truf mereka. Mereka mungkin ingin menemukan kesempatan terbaik untuk melepaskan kekuatan mereka pada target mereka. Tujuan mereka bukan untuk peringkat tetapi salah satu dari kita. Petik dua. Jika itu salah satu dari kita, maka itu mungkin bos atau perisisi, kata Qin Feng. Meskipun keluarga Luo adalah musuh bebuyutan dengan keluarga Chu, Long Chen lah yang berulang kali merusak rencana keluarga Chu di Akademi. Dia telah membunuh Chu Kuang dan Chu Yang, dua pesaing untuk posisi kepala keluarga. Di tanah abadi Jialin, dia telah menghancurkan rencana mereka, dan kemudian pasukan keluarga Chu di Akademi dihancurkan. Ketika sampai pada siapa yang paling mereka benci, mungkin Long Chen yang menang. Adapun Bai Shishi, dia juga merupakan target penting. Dibandingkan dengan mereka berdua, Luo Sui tidak tampak seperti target. Tepat pada saat ini, suara sitar terdengar. Itu seperti musik Grandao yang langsung menusuk jiwa orang. Long Chen dan yang lainnya terkejut dan buru-buru fokus pada panggung bela diri. Pada titik tertentu, dua orang baru muncul. Salah satunya adalah wanita sitar. Dia duduk di udara, sitarnya bertumpu pada lututnya. Pada saat ini, tangannya bergerak melintasi sitarnya, dan seberkas cahaya terbang keluar dari seutas tali, merobek kehampaan. Lawannya adalah seorang pria dengan tongkat gigi serigala. Manifestasinya muncul di belakangnya. Dia adalah primal yang kuat tetapi berulang kali dipaksa mundur oleh wanita sitar itu. Kekuatan macam apa itu? Lu Ming Suan dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Saat tangannya bergerak melintasi sitarnya, musik divine berdering, dan garis-garis cahaya divine terbang seperti bilah surgawi, memaksa lawannya mundur. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat. Seni musik surgawi dari salah satu dari empat sekte kuno. Tubuh menjadi satu dengan dao, sitar menjadi satu dengan surga. Langit dan bumi memainkan musik Grandao. Kekuatan langit dan bumi terkonsentrasi di ujung jari, sementara dao berubah menjadi panah, dan talinya adalah busur. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Xi Yan katakan padanya. Pemahamannya tentang musik dao jauh lebih besar dari orang normal. Lawannya tiba-tiba meraung. Tubuhnya menyala seperti bintang, menyebabkan seluruh panggung bela diri bergetar. Ini bukan lagi tahap bela diri yang lama. Itu tidak dipecah menjadi blok tetapi merupakan panggung penuh. Oleh karena itu, yang lain telah bertarung dengan cukup intens sebelumnya tetapi tidak menyebabkan panggung bela diri bergetar sama sekali. Untuk orang ini untuk dapat membuat panggung bela diri bergetar seperti ini, dia jelas sangat kuat. Tapi apapun yang dia lakukan, dia selalu dipaksa mundur oleh musik sitar. Orang ini sudah kalah. Jika dia melanjutkan, dia akan memaksa pihak lain untuk membunuhnya, kata Bai Sishi. Long Chen mengangguk. Pakar klub gigi serigala telah berulang kali melepaskan kartu trufnya, sementara wanita sitar hanya menggunakan satu gerakan untuk menahannya. Jika dia melanjutkan, itu akan sedikit tidak tahu malu. Wanita sitar ini jelas tidak ingin mengekspos lebih banyak kekuatannya. Dia ingin orang ini tahu bahwa dia sudah kalah. Tepat saat Bai Sishi mengatakan ini, pria itu menghentikan serangannya dan mengaku kalah. Dia telah menghabiskan sebagian besar energinya dan tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Begitu dia mengakui kekalahan, wanita sitar itu membungkuk sedikit dan pergi juga. Dia menutup matanya dalam meditasi sekali lagi, tampaknya acu-ta'acu terhadap kemenangan ini. Dia sangat kuat. Bai Sishi menatapnya dengan berat. Wanita ini telah mengalahkan primal yang kuat tanpa usaha sedikitpun. Dia tak terduga. Hanya dengan menampilkan jejak musik dao, dia mengalahkan primal. Dia benar-benar sangat kuat, kata Long Chen. Setelah putarannya, kompetisi berakhir untuk hari itu. Dan keesokan harinya, semua orang datang lebih awal. Semua pertempuran ini luar biasa, dan tidak ada yang ingin melewatkannya. Dia yang pertama hari ini. Sekarang ada sesuatu untuk ditonton. Rune panggung menyala, dan seorang wanita dengan penampilan garang muncul. Bab 3113 persona alam. Kulitnya putih dan sebagian besar terbuka, dan kakinya yang panjang hanya memiliki rok pendek yang menutupinya. Selain itu, lekuk tubuhnya ditampilkan dengan sempurna, memiliki daya tarik yang fatal. Tanpa memakai sepatu, dia berdiri di sana tanpa alas kaki. Semua orang menatapnya, baik pria maupun wanita tertarik dengan kecantikannya. Ketika dia duduk sebelumnya, dia tampak suci. Tapi di panggung bela diri, pesona yang tak terkatakan memancar darinya. Satu pandangan atau satu gerakan darinya bisa menarik hati orang-orang. Pesona alami. Melihatnya, Long Chen tiba-tiba teringat Yue Xiao Qian. Dia juga memiliki pesona alami bersama dengan garis keturunan paling murni dari ras iblis asli. Dengan bakatnya, dia bisa mengolah seni pesona ras iblis asli. Seni pesona ini adalah teknik yang memperdaya. Dengan kecantikan dan bakatnya, jika dia mengolah orang, maka tidak ada pria atau wanita yang bisa menolak mereka. Awalnya, ini adalah jalan yang akan dilalui Yue Xiao Qian, tetapi dia menyerah pada bakat ini setelah bertemu Long Chen. Dia selalu berpikir bahwa Long Chen tidak tahu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengingat ini di dalam hatinya. Yue Xiao Qian tahu bahwa tidak ada pria yang ingin wanitanya menggunakan seni pesona. Oleh karena itu, dia telah mempercayakan dirinya dan seluruh rasnya kepadanya, menyerahkan bakatnya dalam hal itu. Dia telah berkorban banyak untuknya. Melihat wanita ini, Long Chen merasakan banyak emosi. Semua wanita cantik dan berbakat tiada taraf di sisinya telah membuat begitu banyak pengorbanan untuknya. Adapun dirinya sendiri, dia bahkan tidak dapat memberikan kehidupan yang stabil bagi mereka. Hei, kamu seharusnya menjadi ahli. Jangan tergoda olehnya. Anda mewakili Akademi Cakrawala Tinggi. Miliki sedikit wajah, kata Lumingsuan sedikit kesal ketika dia melihat Long Chen menatap wanita itu tanpa berkedip. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Meskipun wanita itu cantik, itu adalah hasil dari mengekspos area terindahnya. Kecantikannya sendiri semuanya lebih cantik darinya. Saat ini, semua perhatian tertuju padanya. Hampir tidak ada yang memperhatikan lawannya, seorang pria besar dengan labu raksasa di punggungnya ditutupi tanda kuno. Auranya cukup kuat, itu harus menjadi item harta karun. Setelah melihat lawannya, cahaya sesat muncul di matanya. Keinginan jahatnya sendiri terungkap sepenuhnya di depannya. Pada saat itu, penghalang yang memisahkan mereka menghilang dan pertempuran resmi dimulai. Pria itu tertawa sinis. Hei hei, gadis kecil, tidak perlu berkelahi. Anda tidak cocok untuk saya. Saya tidak ingin menjadi seperti Tuan Muda Wuji dan merusak bunga yang begitu indah. Mengapa kamu tidak mengikutiku saja, dan aku akan memuaskan semua keinginanmu. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Dia kemudian mengepalkan tangannya. Akibatnya, ruang bengkok dan tangan tembus pandang menutupi panggung bela diri. Ledakan. Saat tangan ditutup di atas panggung, retakan menyebar ke seluruh lantai. Gemuruh yang intens menyebabkan semua orang melompat. Tangan itu sama dengan tangan wanita itu. Dia kemudian perlahan melepaskan tangannya, dan telapak tangan raksasa itu memudar. Namun, lawannya sudah pergi. Yang tersisa hanyalah beberapa riak merah di udara. Setelah itu, sebuah labu besar jatuh ke tanah. Itu seperti palu yang jatuh di dasar hati mereka, mengguncang mereka. Dia, dia meninggal. Dibunuh dalam satu gerakan. Suara-suara bergetar. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga rasanya pertarungan sudah berakhir sebelum dimulai. Bahkan Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, Luo Sui, dan yang lainnya melompat. Teknik apa yang digunakan wanita penyihir ini untuk membunuh lawannya? Harus diketahui bahwa lawannya adalah primal yang kuat, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tanpa membentuk segel, tanpa meneriakan apapun, tanpa menggunakan yuan spiritnya, tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Mu Qingyun menutup mulutnya, menatapnya dengan kaget. Wanita itu mengambil labu lawannya. Dia baru saja berhasil meraihnya sebelum dia dikirim keluar dari panggung. Semua orang menatapnya kaget. Mereka diam. Serangannya begitu mengejutkan sehingga mereka bahkan tidak repot-repot menonton pertempuran yang akan datang. Apakah kamu bisa menceritakan apa yang terjadi? Tanya Bai Shishi. Long Chen mengangguk. Bai Shishi kemudian berkata, metode ini jarang terlihat. Dunia ini begitu besar, saya kira itu normal untuk hal seperti itu muncul, kata Long Chen ringan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apa yang Anda lihat? Tidak bisakah kamu memperlakukan kami seperti udara? Tanya Lu Ming Suan. Long Chen menjelaskan, wanita itu menggunakan energi surga Widao. Tetapi bertentangan dengan orang lain yang perlu membentuk segel tangan dan nyanyian, menggabungkan tubuh, mulut, dan kemauan, dia sudah menjadi satu dengan Dao dan dapat dengan bebas menggunakan kekuatan Tao Surgawi tanpa segel tangan atau menyebutkan nama tekniknya. Oleh karena itu, serangannya datang tanpa peringatan apapun, tanpa menggunakan yuan spirit atau kekuatan garis keturunannya. Adapun lawannya, dia sudah berada di bawah pengaruh teknik pesonannya dan bahkan tidak dapat melihat seberapa dalam lawannya sebelum berani bertindak seperti Tuan Muda Wuji. Kematiannya memang pantas. Penjelasan ini mengejutkan mereka. Jalur kultivasi wanita ini benar-benar berbeda dari orang lain. Sayang sekali, jika Tuan Muda Wuji yang bertemu dengannya, dia pasti sudah terbunuh. Begitu saja, bahkan ekspresinya telah berubah, kata Lu Ming Suan. Long Chen dan yang lainnya melihat dan melihat bahwa dia benar. Ekspresi Tuan Muda Wuji jelas tidak wajar. Dia sedang minum anggur, tapi tidak peduli apa, itu tampak seperti tindakan untuk menutupi kegelisahannya. Jelas bahwa dia juga telah menetapkan niatnya padanya. Setelah melihat ini, dia takut. Tidak ada cara baginya untuk mempersiapkan langkah seperti itu. Giliran Ku Uya, bisik Kin Feng. Semua orang kemudian melihat kembali ke panggung bela diri. Bab 3114 Surga Mengguncang Tubuh Fisik. Saat Ku Uya muncul di atas panggung, semua orang terdiam. Reputasi Ku Uya mendahuluinya. Dia adalah orang yang kejam tanpa tandingan. Mayat Iblis Dao adalah jalan kuno dan misterius. Di dunia abadi, ada sekte Iblis Mayat, gerbang Iblis Mayat, gua Iblis Mayat, del. Tapi tak satu pun dari mereka berada di sisi yang sama. Mayat Iblis Dao memiliki banyak warisan, tetapi mereka yang telah memperoleh warisan itu tidak bersatu. Itu adalah kebalikannya. Mereka semua memandang satu sama lain sebagai musuh, dan jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan melahap yang lain. Pertarungan antara warisan mayat Iblis Dao sangat intens. Dengan demikian, setiap kekuatan yang masih hidup dengan warisan itu sangat kuat. Ku Uya berasal dari sekte Iblis Mayat, sebuah eksistensi yang mengguncang mereka yang ada di sembilan prefektur. Selain itu, meskipun relatif muda, namanya dikenal hampir semua orang di sembilan prefektur. Melihat lawannya, Ku Uya dengan dingin berkata, apakah kamu lelah hidup? Lawannya adalah pria besar lainnya dengan kapak raksasa di punggungnya. Fluktuasi kidarahnya sangat kuat saat manifestasinya mengalir di belakangnya. Ku Uya, ku dengar tubuh fisikmu tak tertandingi. Saya tidak percaya, saya ingin mengalami beberapa pukulan dari Anda hari ini. Petik 2 Orang ini mengangkat kapaknya, yang kepalanya sebesar meja. Pada saat ini, Rune Kuno melintas di atasnya, dan udara berat keluar darinya. Ini jelas merupakan item harta karun yang sangat kuat. Ku Uya memandangnya seperti raja yang melihat semut. Dia kemudian mencibir, cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Baiklah, saya akan menerima satu pukulan dari Anda untuk menunjukkan kepada orang arogan itu, yang memenangkan konvensi diskusi Dao, apa perbedaan di antara kita. Petik 2 Ketika dia mengatakan ini, tatapan semua orang berkedip ke arah Long Chen. Kata-kata ini jelas untuknya. Apakah Ku Uya menantang Long Chen? Antusiasme masyarakat mulai meningkat. Sekarang, akan ada pertunjukan yang bagus. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Di sisi lain, api kemarahan menyala di mata Qin Feng, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Penghalang di antara mereka menghilang. Segera, ahli pemegang kapak menginjak tanah, menembak ke depan seperti sambaran petir. Seluruh tahap bela diri bergidik. Dia tahu dia bukan tandingan Ku Uya, jadi dia memulai dengan pukulan kekuatan penuh. Mundur seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Menghadapi serangan itu, ekspresi jijik Ku Uya tidak berubah. Hanya berdiri di sana, dia membiarkan kapak mendarat di atasnya. Hanya sekali itu tepat di depannya, dia memutar kepalanya sedikit. Ledakan. Kapak raksasa itu menebas bahu Ku Uya. Kekuatan besar menyebabkan retakan menyebar ke seluruh tahap bela diri. Apa? Qin Feng, Luo Bing, dan yang lainnya menatap kaget. Selain pakaian di bagian atas tubuhnya hancur berantakan, Ku Uya tidak terluka sedikit pun. Dengan gelombang astral yang kuat dan aura besar yang mengamuk dari dalam, tidak ada yang meragukan kekuatan kapak itu. Surga, apakah dia benar-benar manusia? Dia menggunakan tubuh telanjangnya untuk memblokir serangan item harta karun. Dia iblis. Bagaimana tubuh bisa dilatih ke level ini? Petik 2. Semua orang tercengang. Bahkan item harta tidak dapat melukai tubuhnya. Apakah benar-benar ada keberadaan seperti itu di dunia ini? Bahkan Long Chen terkejut. Meskipun dia merasakan bahwa tubuh fisik orang ini akan menakutkan, dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Semut hanyalah semut. Bahkan jika saya memberi Anda kesempatan, Anda tidak dapat memahaminya. Tubuh Ku Uya tidak bergeming sama sekali saat kapak lawannya menghantam bahunya. Lawannya terkejut. Saat dia mundur, Ku Uya meninjunya. Dan bahkan tanpa bisa mendengus, dia diledakkan menjadi kabut darah. Dia menggunakan tubuh daging untuk menerima serangan item harta karun, dan kemudian dia menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan lawannya. Tampilan Ku Uya sangat mengejutkan. Meskipun ada desas-desus bahwa dia kejam dan tak tertandingi di alam yang sama, tidak ada yang mengira itu akan mencapai level ini. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Ekspresi Tuan Muda Changchuan agak gelap. Terakhir kali, ketika dia melawan Ku Uya, dia kalah karena dikutuk. Awalnya, dia berencana untuk kembali dan melawan Ku Uya lagi. Tapi tanpa diduga, Ku Uya menjadi sangat menakutkan. Jika dia memiliki tubuh fisik yang begitu kuat terakhir kali, maka bahkan tanpa mengandalkan kutukannya, dia masih akan mengalahkan Tuan Muda Changchuan. Ku Uya saat ini praktis adalah orang yang sama sekali berbeda. Perbedaannya sangat besar. Tuan Muda Changchuan tidak tahu apakah itu karena Ku Uya menahan diri terakhir kali, atau apakah dia tiba-tiba menemukan keajaiban yang membuat kekuatan tempurnya melambung. Kapak itu kemudian jatuh ke tanah, tetapi Ku Uya bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Dia hanya membuat gerakan memotong tenggorokan ke arah Longchen, memperlihatkan dua baris gigi padanya dengan senyum sinis. Ku Uya dikirim. Pertempuran berakhir hanya dalam dua gerakan, satu kapak dan satu tinju. Namun, itu adalah salah satu pertempuran paling mengejutkan yang pernah disaksikan semua orang. Ini adalah kekuatan sejati. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang mereka menemukan bahwa meskipun disebut jenius surgawi, ada perbedaan yang terlalu besar antara mereka dan Ku Uya. Seperti yang dia katakan, mereka benar-benar sangat kecil seperti semut. Mereka memandang dari Ku Uya ke Longchen, yang tampak acu-ta'acu seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sekarang akan ada pertunjukan. Longchen memenangkan konvensi diskusi Dao, dan dia juga berpartisipasi dalam konvensi marsial Dao. Banyak pesaing yang mengincarnya. Mungkin akan ada pertarungan yang bagus segera. Petik 2. Terlalu banyak orang yang mengincarnya. Ada keluarga Ku, Tuan Muda Wuji, Ku Uya, serta murid terakhir dari Tuan Ola pembunuh darah itu. Masing-masing dari mereka menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dikalahkan Longchen. Petik 2. Yang utama adalah mereka semua menginginkan kehidupan Longchen. Dengan membunuhnya, mereka dapat merebut kemuliaannya sebagai pemenang konvensi diskusi Dao. Itu juga akan menggulingkan prinsip-prinsip yang dia bahas, membuktikan bahwa apa yang dia katakan bukanlah kenyataan. Kemuliaan yang baru dimenangkan dari Akademi Cakrawala Tinggi akan terhapus. Banyak orang mendiskusikan giliran baru ini. Jelas, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Longchen. Meskipun mereka sangat mengaguminya, kekuatan adalah kekuatan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekaguman. Satu tinjuku Uya telah melampaui kekuatan Longchen. Bos, Qin Feng memandang Longchen. Tidak apa-apa. Ketika saya bertemu dengannya, saya akan merontotkan giginya. Longchen tersenyum sedikit. Kata-katanya menyebabkan Bai Shishi dan yang lainnya melompat. Mereka menatapnya dengan tidak percaya. Bab 315 Longchen VS. Tuan Muda Wuji. Melihat tubuh fisik Ku Uya yang menakutkan membuat darah Longchen memanas. Niat pertempuran sengit muncul dalam dirinya. Dia belum pernah melihat tubuh fisik yang begitu menakutkan, tetapi dia juga tidak merasa takut. Sebaliknya, dia bersemangat. Hanya para ahli yang bisa membuatnya merasakan dorongan kuat untuk bertarung. Hahaha, aku tahu dari dulu bahwa bosku tidak ada bandingannya. Melihat sorot mata Longchen itu, Qin Feng tertawa. Perasaan lama itu kembali. Setelah memasuki dunia abadi, Longchen telah menyingkirkan ketajamannya. Hari ini, perlahan-lahan kembali. Keyakinan itu membuat Qin Feng merasa seperti mereka telah kembali ke benua surga bela diri, dan Longchen sekali lagi memimpin mereka untuk merajalela di seluruh dunia. Darahnya sendiri mendidih karena kegembiraan. Sayang sekali aku terlambat menemui bos. Kalau tidak, aku akan masuk ke dalam seratus teratas juga. Qin Feng melihat gelang tangannya dengan sedikit penyesalan. Longchen telah memberikan dua gelang tangan kepada Qin Feng. Dengan bantuan ibu Bai Shishi, dia berhasil menaklukkan mereka. Jadi dia juga dilindungi oleh item harta karun sekarang. Baru kemarin, Longchen telah sepenuhnya mengeluarkan semua racun pil di tubuh Qin Feng, dan menggunakan pil obat, dia telah melebarkan meridian Qin Feng, memperkuat kekuatannya berkali-kali. Meskipun dia bukan primal, sekarang kekuatannya pasti tidak kalah dengan primal manapun. Menambah pengalaman tempurnya, ketika Luo Qing bertukar pukulan dengan Qin Feng, dia tidak cocok untuknya. Kompetisi kemudian berlanjut. Tuan Muda Changchuan, Bai Shishi, dan Luo Sui pergi satu demi satu. Luo Sui harus berusaha keras untuk mengalahkan lawannya, tetapi Tuan Muda Changchuan dan Bai Shishi dengan mudah menang. Longchen tahu bahwa Luo Sui telah melakukan tindakan kelemahan yang disengaja untuk dilihat oleh orang-orang keluarga Chu. Adapun mengapa dia melakukan ini, Longchen tidak tahu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya. Setelah bertemu Luo Qing dan Luo Sui, dia menemukan bahwa fondasi keluarga Luo bahkan lebih dalam dari yang dia bayangkan. Namun, arogansi keluarga Luo berbeda dari keluarga Chu. Mereka sangat tertutup, jarang menunjukkan kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, tirai untuk kompetisi hari kedua jatuh. Longchen dan yang lainnya kemudian kembali ke tempat tinggal mereka. Longchen pergi ke pengasingan, memberitahu mereka untuk tidak mengganggunya tanpa alasan. Dia bahkan tidak repot-repot pergi untuk melihat pertempuran hari ketiga. Setelah hari ketiga, 256 teratas lahir. Mereka diberi istirahat satu hari sebelum tahap selanjutnya dimulai. Setelah itu, 256 teratas akan dipangkas menjadi 128 teratas. Longchen, ada apa dengan matamu? Ketika Longchen akhirnya keluar dari pengasingan, Bai Shishi dan yang lainnya melompat. Matanya berdarah. Saya baik-baik saja. Longchen menggelengkan matanya dan tidak menjelaskan. Rasa sakit yang menusuk berdenyut di matanya, tetapi semangatnya tinggi. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil mengendalikan jejak kekuatan mata api penyucian. Ketika undian diundi dan Longchen melihat lawannya, dia tersenyum. Ini sebenarnya Tuan Muda Wuji. Tuan Muda Changchuan melihat tabletnya dan tersenyum. Itu akhirnya bertemu dengan mereka. Longchen, jangan gegabuh. Tuan Muda Wuji bisa mengamuk tanpa rasa takut bukan hanya karena kekuatannya yang luar biasa. Dia juga memiliki banyak trik berbahaya. Anda mungkin jatuh cinta pada satu jika Anda tidak hati-hati, peringatan Luo Sui. Meskipun Tuan Muda Wuji dibenci oleh banyak orang, dia masih menjalani kehidupan yang riang. Selain perlindungan sektenya, kekuatannya sendiri juga sama menakutkannya. Banyak orang hanya tertipu oleh penampilan luarnya dan dengan demikian jatuh cinta pada tipuannya. Wanita yang sebelumnya dia bunuh adalah primal yang kuat, tetapi setelah gagal dengan serangan pertamanya, dia akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Karena kemarahan yang ditunjukkan Longchen saat itu benar-benar menakutkan, Luo Sui khawatir dia akan lebih mudah masuk ke perangkap Tuan Muda Wuji karena kemarahan ini. Pertempuran dengan cepat dimulai. Pertandingan akan dibagi selama dua hari. Kali ini, urutan pertarungan diumumkan sebelumnya. Longchen berusia 17 tahun, jadi pertempurannya adalah hari ini. Pertempuran hari ini bahkan lebih intens. Banyak orang berjuang sampai mati. Menurut aturan konvensi, membunuh lawan Anda dengan jahat akan menyebabkan Anda tersingkir. Namun, setelah perusahaan perdagangan Huayun mengambil alih, mereka menemukan bahwa ini bukan salah satu aturan asli. Itu ditambahkan kemudian, jadi aturan ini pada dasarnya dibuang. Membunuh lawanmu tidak melanggar aturan. Ketika Silver Moon City menambahkan aturan ini, itu sepenuhnya untuk keuntungan mereka sendiri. Itu memungkinkan mereka untuk melenyapkan lawan yang kuat dengan kedok kejahatan. Lagi pula, apakah itu berbahaya atau tidak, itu sepenuhnya terserah mereka. Aturan ini dihapus untuk saat ini untuk membuatnya adil. Namun, pertempuran juga menjadi lebih berdarah. Untuk hadiah, untuk ketenaran, para pesaing berjuang dengan nyawa mereka ditelepon. Jalur kultivasi adalah salah satu yang tidak mundur, dan tidak ada yang mau gagal. Mereka yang berhasil mencapai titik ini adalah puncak jenius surgawi, keberadaan yang dikatakan tak tertandingi di alam yang sama. Masing-masing dari mereka memiliki harga diri mereka sendiri, jadi mereka lebih baik mati daripada gagal. Giliran Long Chen datang dengan cepat. Ketika dia muncul di panggung bela diri, sorakan terdengar. Bos San, bunuh sampah itu. Robek dia menjadi 10 ribu keping. Peras kepalanya dan masukkan ke pantatnya. Banyak orang membenci Tuan Mudawuji atas tindakannya sebelumnya, jadi mereka semua berharap Long Chen membunuhnya. Tuan Mudawuji juga muncul di panggung bela diri. Saat semburan kutukan menghujaninya, dia mencibir, mereka semua memiliki harapan yang begitu tinggi untukmu. Sayang sekali bahwa imajinasi yang begitu indah tidak akan pernah terwujud. Aku punya 10 ribu cara untuk membunuhmu. Aku hanya butuh satu untukmu, kata Long Chen Dingin. Dia benar-benar ingin bertindak acu-ta'acu dan sedikit bersantai, tetapi dia tidak dapat menekan niat membunuh yang mengalir di dalam dirinya. Hahaha, apakah menurutmu ini adalah konvensi diskusi Dao? Bahwa Anda bisa lulus hanya dengan berbicara fasih. Kami bersaing dengan kekuatan sejati di sini, bukan teori di atas kertas. Bahkan jika kata-katamu dapat menyebabkan langit menghujani bunga, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan dikalahkan olehku di sini. Hehe, tapi ada satu hal yang aku kagumi darimu. Anda memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitar Anda. Jangan khawatir, begitu kamu mati, aku akan sangat mencintai mereka hingga mereka terluka, terutama yang bernama Baishishi. Hahaha. Tuan Mudawuji tersenyum mesum pada Baishishi dan yang lainnya. Mencari kematian, wajah Baishishi sedingin es, niat membunuh muncul darinya. Tidak baik, Longchen telah jatuh ke perangkapnya, kata Luo Sui dengan berat. Bab 3116 Penjara Api Surgawi Apa? Semua orang terkejut. Jebakan apa yang telah dia jatuhkan. Lihat saja ekspresinya, dia sudah mengepalkan tinjunya, dan nadinya berdenyut-denyut. Dia marah. Tuan Mudawuji sengaja memprovokasinya agar saat pertarungan dimulai, gaya bertarungnya akan sederhana dan eksplosif. Tuan Mudawuji pasti menyiapkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya untuk dia lompati. Saya bahkan memperingatkan Longchen agar dia siap secara mental, tetapi begitu Tuan Mudawuji menyebut Perisishi, dia tidak dapat mengendalikan emosinya, kata Luo Sui. Bai Sishi tercengang. Melihat Longchen, dia melihat ekspresi suramnya. Garis-garis gelap samar-samar terlihat di matanya. Dia sangat peduli padaku. Bai Sishi terkejut. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menggenang di dalam dirinya. Dia memikirkan hal tertentu yang dikatakan ibunya kepadanya. Itu tidak baik. Begitu saudara san marah, dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Jika Tuan Mudawuji menggunakan gerakan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, dia mungkin benar-benar akan menyukainya, kata Mu Qingyun. Saya katakan, Anda semua tidak mengkhawatirkan apa-apa. Anda tidak mengerti bos saya. Kemarahannya memengaruhi kecerdasannya tetapi bukan kemampuan bertarungnya. Lihat saja, kata Qin Feng. Orang-orang ini mengkhawatirkan Long Chen. Lelucon macam apa itu? Apakah kamu marah? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Seseorang sepertimu bisa disebut ahli. Betapa menggelikan. Dalam pertempuran semacam ini, Anda hanya akan mati. Berlutut dan bertobatlah padaku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Tuan Mudawuji. Tampaknya Long Chen tidak sekuat yang dia bayangkan. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat orang lain marah. Tapi Anda telah memilih target yang salah. Anda seharusnya tidak membuat saya marah. Suara Long Chen agak serak. Jenis energi tertentu di dalam tubuhnya mulai bergerak. Kekuatan gelap berusaha mengendalikan tubuh Long Chen, mengendalikan jiwanya. Itu ingin dilepaskan. Setelah percobaan berulang-ulang, Long Chen menemukan bahwa menahan diri hanya memelihara kekuatan itu. Semakin dia menahan diri, semakin aktif kekuatan itu. Long Chen kemudian dengan sengaja menekan amarahnya dan menemukan bahwa bahkan suaranya telah berubah. Suara ini tanpa emosi dan tanpa ampun. Bahkan dia tidak mengenalinya. Hahaha, dengan kematian di tangan, mulutmu masih keras. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya hari ini. Tuan Mudawuji mengangkat kepalanya dan tertawa. Penghalang di antara mereka menghilang. Tuan Mudawuji dengan cepat membentuk segel tangan, dan bunga-bunga grendau bermekaran di sekelilingnya. Mereka adalah nyala api ungu dan merah, menyembunyikannya di dalam. Long Chen tidak menyerang secara langsung. Luo Sui sangat terkejut. Mereka mengharapkan dia untuk menyerang langsung. Tuan Mudawuji juga mengharapkan ini, dan untuk itulah bunga-bunga ini. Ini adalah salah satu seni rahasia sekolah kupu-kupu bunga. Setelah diledakkan, mereka akan menjadi racun yang kuat. Selanjutnya, setiap bunga mengandung racun yang berbeda. Pengecut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Anda hanya harus menghancurkan kepala Anda ke panggung dan bunuh diri. Kurangnya tindakan Long Chen berada di luar harapan Tuan Mudawuji. Muncul di atas lautan bunga, dia mencibir. Itu sudah cukup. Long Chen perlahan membentuk segel tangan. Akibatnya, api merah membubung dari Long Chen, langsung memenuhi seluruh panggung bela diri. Api ini mengejutkan banyak orang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Long Chen sebenarnya adalah seorang pembudidaya elemen api. Lautan api berbenturan dengan langit dan bumi, menyelimuti Tuan Mudawuji. Kamu berani mengeluarkan sedikit api untuk mempermalukan dirimu sendiri. Apakah Tuanmu hanya mengajarimu sedikit kemampuan ini? Ejek Tuan Mudawuji. Bunga-bunga di sekelilingnya menghalangi api. Long Chen mengabaikannya, dan nyala api terus membubung. Ruang berputar, tetapi mereka masih tidak berdaya melawan Tuan Mudawuji. Tuan Mudawuji itu benar-benar jahat. Dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, takut Long Chen akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Perangkapnya terletak di sekitar membela dan menarik Long Chen masuk. Dengan itu, dia memiliki peluang kemenangan tertinggi, kata Luo Sui. Apakah ayah dan ibumu melahirkanmu hanya agar kamu bisa mempermalukan dirimu sendiri? Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Tuan Mudawuji terus-menerus memprovokasi Long Chen, mengucapkan segala macam kata-kata jelek. Tiba-tiba, Long Chen menatap Tuan Mudawuji. Ketika tanda hitam muncul di matanya, rambut Tuan Mudawuji berdiri. Dia merasa seperti jatuh ke gunung es. Seluruh tubuhnya dingin. Itu seperti seekor binatang purba telah mengarahkan pandangannya padanya, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Tepat pada saat ini, api yang tak terhitung jumlahnya dalam tahap bela diri berubah, mengembun menjadi rantai api. Penjara Api Surgawi Rantai Api melesat di udara, mengikat Tuan Mudawuji secara instan. Dia mencoba melawan, tetapi dia menemukan bahwa rantai ini sangat kuat. Mereka juga berisi hukum Grendau, dan dia tidak dapat melanggarnya. Setelah mengikat Tuan Mudawuji, Long Chen muncul di depannya sambil memegang pedang api di tangannya. Dia kemudian menebasnya dan memotong lengan Tuan Mudawuji. Lengan itu langsung dibakar oleh api. Kau ingin mengaku kalah? Apakah menurut Anda itu mungkin? Suara Long Chen sedingin es. Seolah-olah itu berasal dari penuai jiwa dari neraka. Tuan Mudawuji baru saja mencoba mengakui kekalahan, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Dia memotong lengannya yang memegang tablet, membuatnya tidak dapat mengaktifkannya. Tidak, Anda tidak bisa membunuh saya. Jika kau membunuhku, jejak ketenangan Tuan Mudawuji menghilang. Dia berteriak ketakutan. Pedang api Long Chen menusuk kakinya. Ah, ceritan menyedihkan menyela kata-kata Tuan Mudawuji. Dengan kekuatannya, hanya ditikam di kaki seharusnya tidak begitu tak tertahankan. Oleh karena itu, teriakan sengsara itu menyebabkan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Tetapi orang-orang itu tidak menyadari bahwa Long Chen terampil dalam hal ini. Pedang ini ditusuk tepat di tempat yang paling menyebabkan rasa sakit. Dia pantas mendapatkannya. Bunuh dia. Bosan, pastikan dia tidak mati dengan cepat. Itu benar, orang ini telah melakukan banyak hal jahat. Membunuhnya akan membiarkannya pergi terlalu mudah. Petik 2. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tuan Mudawuji benar-benar dibenci. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan seperti binatang buas terdengar, mengguncang telinga orang dan membuat bintang berputar di mata mereka. Mereka langsung terdiam dan berbalik ke arah sumbernya. Patriark Kupu-Kupu Bunga. Bab 3117 Api Karma memurnikan jiwa. Seorang tetua muncul di udara dan berteriak di panggung bela diri. Dia berada di atas tribun penonton luar, tetapi suaranya masih ditransmisikan langsung melalui penghalang dan ke dalam formasi. Mereka yang berada di tribun dalam adalah para pesaing, dan tribun luar adalah untuk mereka yang datang untuk menonton. Ibu Baishishi mungkin memimpin pesaing Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi bahkan dia dipaksa untuk menonton dari tribun penonton luar. Patriark Kupu-Kupu Bunga ini memegang posisi yang sangat tinggi di Sekolah Kupu-Kupu Bunga. Dia tiga generasi senioritas di atas Master Sekte saat ini. Juga, Tuan Mudawuji adalah seseorang yang sangat dia pandang. Jadi secara alami, dia memanjakannya dan merawatnya, sehingga Tuan Mudawuji bertingkah seperti tidak ada yang tabu. Bahkan Master Sekte tidak bisa menekannya. Patriark Bunga Kupu-Kupu pernah menjadi ahli yang telah mengguncang sembilan prefektur. Dia telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya tanpa ada yang mampu menghentikannya. Oleh karena itu, banyak orang berteriak ketika dia muncul. Lepaskan Wuji. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Teriak Patriark Kupu-Kupu Bunga di Longchen. Para ahli Akademi Cakrawala Tinggi marah ketika mereka mendengar ini. Orang ini sebenarnya berani ikut campur dalam kompetisi. Kata-kata besar. Saya hanya khawatir tentang apakah Anda memiliki kemampuan itu. Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah Ibu Bai Sishi. Patriark Bunga Kupu-Kupu mengancam Longchen. Sementara Ibu Bai Sishi telah berbicara untuk mendukung Longchen. Keduanya langsung dilempar satu sama lain. Namun, Longchen benar-benar mengabaikan ancaman Patriark Kupu-Kupu Bunga. Bahkan jika Ibu Bai Sishi tidak berbicara untuknya, tidak akan ada yang berubah. Setelah itu, dia sekali lagi menusukkan pedangnya ke kaki Tuan Muda Wuji. Ahaha. Tuan Muda Wuji berteriak, dan itu membuat orang lain merinding. Wajahnya bengkok, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dia derita. Kali ini, tidak ada satu orang pun yang bersorak untuk Longchen. Itu karena Patriark Kupu-Kupu Bunga. Mereka tidak ingin membuat masalah untuk diri mereka sendiri atau sekte mereka, tetapi mereka bersorak di dalam. Longchen, apakah kamu mencoba mati? Raung kepala keluarga Kupu-Kupu Bunga. Akibatnya, Longchen tanpa ekspresi menusukkan pedang apinya ke bahu Tuan Muda Wuji. Yang terakhir kemudian berteriak sekali lagi, matanya melotot. Longchen, jika kamu berani membunuhku, kamu dan sektemu semua akan menderita pembalasan berdarah sekolah Kupu-Kupu Bunga. Anda dan keluarga Anda, mereka semua akan mati dengan menyedihkan. Ah. Tuan Muda Wuji berteriak lagi saat Longchen menikam bahunya sekali lagi. Setiap tusukan dari pedang Longchen memberi Tuan Muda Wuji rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakitnya bahkan berangsur-angsur berkembang tetapi cukup lambat sehingga dia tidak akan pingsan. Lepaskan aku, Bos San, Ayah San, kau ayahku. Oke. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Tolong, lepaskan aku. Ketika mengancam gagal, Tuan Muda Wuji beralih ke mengemis. Keinginannya benar-benar hancur dan dia mulai menangis. Pada saat ini, ekspresi Longchen perlahan menjadi tenang, dan api kemarahan di hatinya berangsur-angsur memudar. Energi gelap dalam dirinya juga menetap. Energi gelap ini adalah hasil dari akumulasi emosi negatifnya. Jika dia ingin meredakannya, dia harus melepaskan amarahnya. Jika dia ingin mempertahankan kendali, dia harus melepaskan emosi negatif ini. Ini juga yang dikatakan ahli naga, bahwa dia tidak bisa menyimpannya selamanya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memandang permintaan Tuan Muda Wuji dengan jijik. Longchen kemudian merentangkan tangannya, dan rune api yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengembun menjadi pedang baru. Longchen tanpa ekspresi berkata, Kamu hanya mengerti rasa sakit ketika pedang menusuk tubuhmu. Hanya dengan kematian di tangan Anda memahami betapa berharganya hidup ini. Ketika Anda menginjak-injak martabat orang lain dan mengambil nyawa mereka, apakah Anda memikirkan keinginan mereka untuk hidup? Anda memandang hidup mereka tidak lebih dari bilah rumput, berpikir bahwa Anda cukup kuat untuk mengambil nyawa mereka. Seseorang sepertimu tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Sudah ku bilang aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Bertobatlah atas dosa-dosamu dengan rasa sakit ini. Pedang Longchen kemudian menusuk dantian Tuan Muda Wuji. Sekarang ada lima pedang api yang ditusukkan ke tubuh Tuan Muda Wuji, dan semuanya menyala. Api warna-warni berubah menjadi naga api yang merajalela di sekujur tubuhnya. Tuan Muda Wuji berteriak, tampaknya rasa sakit itu telah berlipat ganda berkali-kali, dan itu membuat rambut para penonton terangkat. Ini adalah api karma yang memurnikan jiwa. Bagaimana dia bisa tahu gerakan ini? Di tribun luar, seorang tetua berteriak kaget. Apa itu api karma yang memurnikan jiwa? Tanya seseorang di dekatnya. Itu adalah api Tau Surgawi yang mempertanyakan jiwa, menggali semua kejahatan yang telah mereka kubur jauh di dalam jiwa mereka. Ini adalah sejenis seni Tau Surgawi yang khusus melawan mereka yang jahat di luar penebusan. Tapi teknik semacam ini dikatakan hilang. Bagaimana Longchen bisa menggunakannya pada usia seperti itu? Seseorang menyela, api karma yang memurnikan jiwa adalah teknik yang langsung memasuki hati. Rasa malu dan takut di dalam hati akan berubah menjadi rasa sakit. Bahkan jika jiwa Anda padam, bahkan jika umur panjang Anda mencapai akhir, bahkan jika esensi, ki, dan roh Anda semua hilang, Anda masih tidak akan mati. Anda harus menunggu sampai semua dosa Anda dibakar sebelum Anda bebas. Selanjutnya, jika Anda memiliki terlalu banyak dosa, jiwa Anda akan menghilang dan tidak memasuki siklus reinkarnasi. Ketika para penonton mendengar ini, hati mereka bergetar. Lagi pula, siapa yang tidak melakukan hal-hal buruk dalam hidup mereka? Butir-butir keringat bergulir di punggung mereka. Longchen, aku sudah menyuruhmu untuk mengampuni dia. Teriak patriar kupu-kupu bunga, menyerbu ke arah panggung. Tepat pada saat ini, cahaya surgawi meledak, menyerang patriar kupu-kupu bunga. Akibatnya, ekspresinya benar-benar berubah, dan dia melepaskan telapak tangannya. Ledakan. Saat lengan patriar kupu-kupu bunga meledak, darah menghujani. Selain itu, dia dikirim terbang sambil batuk darah. Berbagai ahli yang hadir tercengang. Itu adalah ahli ranah dewa surgawi, tetapi dia terluka oleh formasi begitu dia mendekatinya. Betapa bodohnya. Apakah dia berpikir bahwa kota bulan perak masih bertanggung jawab atas segalanya. Kontrol atas panggung bela diri telah diserahkan kepada perusahaan perdagangan Huayun. Ini adalah tahap bela diri itu sendiri yang menjalankan aturan. Fakta bahwa dia tidak terbunuh karena pelanggaran ini adalah berkat keberuntungannya, ejek seseorang. Sama seperti tahap diskusi Dao, tahap bela diri ini memiliki roh itemnya sendiri, dan ia menjalankan hukum kunonya. Jika ada yang berani ikut campur dalam hal ini, itu akan melepaskan serangannya. Namun, sebelumnya, itu telah dikendalikan oleh orang-orang Silver Moon City, jadi pada dasarnya tidak pernah ada kasus panggung bela diri yang melepaskan serangan. Tapi itu berbeda sekarang. Ledakan. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Uji meledak dan jiwanya bubar, berubah menjadi ketiadaan. Dia menghilang dari surga dan bumi begitu saja. Long Chen, jika aku tidak menggiling tulangmu menjadi debu, aku bersumpah bahwa aku bukan manusia. Raung kepala keluarga kupu-kupu bunga. Bab 3118 Guiyun muncul di panggung. Lagi pula kamu bukan manusia, jadi siapa yang peduli? Tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan menghancurkan sekolah kupu-kupu bungamu. Setelah membunuh Tuan Muda Uji, Long Chen dalam suasana hati yang sangat baik. Jadi, dia menjawab Patriar kupu-kupu bunga sebelum dikirim. Bos, itu luar biasa. Seru Bai Xiaolei dengan penuh hormat. Kematian Tuan Muda Uji benar-benar melegakan. Itu benar-benar memuaskan. Itu akhirnya menemui pembalasannya, kata Lu Ming Suan. Long Chen telah menang, dengan mulus maju ke 128 besar. Dia kemudian memeriksa lawan Bai Xiaolei. Melihat bahwa itu bukan eksistensi tertinggi, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke pengasingan sekali lagi. Setelah membunuh Tuan Muda Uji, dia langsung pergi, bahkan tidak menonton pertempuran yang akan datang. Itu menyebabkan beberapa orang bertanya-tanya apakah penjara api surgawinya telah menghasilkan semacam serangan balasan yang dia butuhkan untuk pulih. Alasan mereka menebak ini adalah karena betapa kuatnya itu. Tuan Muda Uji sangat kuat, tetapi dia masih terjebak dan hanya bisa menunggu kematiannya. Untuk keterampilan yang kuat seperti itu untuk memiliki serangan balik adalah normal. Apa yang tidak mereka ketahui adalah selama Long Chen memanggil Huo Long, dia bisa langsung menangkap Tuan Muda Uji. Namun, alasan dia melakukan ini adalah untuk menyesatkan orang, membuat mereka berpikir bahwa penjara api surgawi bukanlah langkah yang mudah untuk digunakan. Sebelum melepaskan penjara api surgawi, dia diam-diam menyebarkan rune api ke setiap sudut panggung bela diri. Setelah jenuh, dia melepaskan tekniknya, menjebak Tuan Muda Uji. Saat itu, Tuan Muda Uji berada di atas panggung dan tidak bisa melihatnya, tetapi para ahli yang menonton dari luar pasti bisa mengetahuinya. Ini adalah sesuatu yang Long Chen sengaja tunjukkan kepada mereka hanya untuk menghindari mengekspos kekuatan Huo Long. Huo Long telah tumbuh ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Bahkan Long Chen terkejut. Itu sekarang semakin akrab dengan hukum dunia abadi, sehingga bisa menggunakan kemampuan surgawi api hampir seketika. Tuan Muda yang tidak penting, Uji, tidak layak untuk mengekspos Huo Long. Long Chen kemudian kembali ke kediamannya dengan selamat. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya di Silver Moon City karena perusahaan perdagangan Huayun sekarang bertanggung jawab, dan tidak ada yang berani membunuhnya di sini. Meskipun perusahaan perdagangan Huayun adalah bisnis perdagangan, mereka juga memiliki kekuatan bela diri yang sangat besar. Kekayaan mereka tumbuh bersama kekuatan bela diri mereka. Jika Anda hanya memiliki kekayaan dan tidak memiliki kekuatan bela diri, tidak mungkin Anda bisa bertahan hidup di dunia abadi. Dengan demikian, Long Chen tidak khawatir tentang pembalasan patriark kupu-kupu bunga di kota Bulan Perak. Seperti yang diharapkan, Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, dan Bai Xiaolei dengan mudah lulus. Bai Shishi dan Tuan Muda Changchuan mengandalkan kekuatan besar mereka, sementara Bai Xiaolei mengandalkan matanya. Seperti yang Long Chen katakan, mata Bai Xiaolei sangat mengerikan. Ketika energi spasialnya diaktifkan, ruang waktu dilemparkan ke dalam kekacauan sampai-sampai orang lain bahkan tidak bisa menyentuhnya. Begitu mereka terjebak, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menemukan cara untuk mematahkan tiga murid bunga. Banyak orang yang iri dengan kemampuan surgawi ini, jadi tidak ada yang ingin berakhir dengan dia. Sementara Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, dan Bai Xiaolei dengan mudah melewatinya, Luo Sui tidak lulus dengan mulus. Dia telah bertukar cedera dengan cedera dengan lawannya, hanya nyaris berhasil melewatinya. Lawannya adalah salah satu musuh mereka dan sangat ganas. Oleh karena itu, Luo Sui melawan kematian beberapa kali. Hanya menonton pertarungannya membuat hati Luo Bing dan yang lainnya mengepal. Tetapi pada akhirnya, Luo Sui lah yang menang. Mereka semua berhasil masuk ke 128 besar. Jika mereka memenangkan pertempuran berikutnya, mereka akan mendapatkan hadiah besar. Menurut informasi yang didistribusikan oleh perusahaan perdagangan Huayun, hadiah ini termasuk kristal abadi, pil obat, buku-buku rahasia, senjata, del. Apapun yang Anda inginkan, Anda dapat memilih sendiri. Ini adalah kesempatan besar, terutama untuk Luo Sui. Terlepas dari reputasi keluarga Luo, murid-murid mereka tidak diberikan kekayaan secara cuma-cuma untuk disiasiakan. Jadi, Luo Sui tidak memiliki satupun item harta karun. Selama dia melewati babak berikutnya, dia bisa memilih item harta karun untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia segera mengonsumsi pil obat untuk penyembuhan sebagai persiapan untuk babak berikutnya. Tanpa diduga, yang bertarung setelah Luo Sui sebenarnya adalah Kuuya. Tapi bahkan sebelum dia naik ke atas panggung, lawannya langsung mengaku kalah. Kuuya mungkin tidak akan bertarung untuk beberapa ronde sekarang, desah Luo Bing. Semua orang mengangguk. Kuuya benar-benar menakutkan. Cara dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan item harta karun telah mengguncang semua orang. Tidak ada yang mau menandingi dia. Guiyun telah muncul. Setelah Kuuya, yang berikutnya adalah Guiyun. Tapi kali ini, lawan Guiyun tidak langsung menyerah. Jelas, dia sangat percaya diri untuk berani melawannya. Sayang sekali Long Chen tidak ada di sini. Ini kesempatan langka untuk melihat Guiyun bertarung, kata Luo Ning. Bos tidak bisa diganggu untuk membuang waktunya untuk itu. Kami akan mengawasinya, kata Qin Feng sambil tersenyum. Dia benar-benar mengerti Long Chen. Dia tidak pernah membuang waktu untuk menyelidiki lawan-lawannya. Itu Zhou Chang Feng, Tuan Muda Moonlight Manor. Dia membangunkan garis keturunan utamanya pada usia 16 tahun, dan kekuatan elemen anginnya memungkinkan dia untuk menyerang seperti angin dan bergerak seperti kilat. Tidak heran dia berani melawan Guiyun, dia menghususkan diri dalam kecepatan. Saya mendengar bahwa orang ini telah diserang oleh banyak pembunuh di Blood Kill Hall, dan dia membunuh mereka semua. Ini mungkin mengapa dia berani menantang Guiyun, kata Lu Ming Suan, memeriksa tablet giyok di tangannya. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Tanya Qin Feng. Lu Ming Suan memutar matanya. Tentu saja saya membelinya. Apakah Anda pikir seseorang akan memberikannya kepada saya? Petik 2. Kapan kamu membelinya? Kenapa kami tidak tahu? Tanya Lu Ming dengan sedikit kecurigaan. Eh iya, kalian semua bodoh. Ada orang yang secara khusus menjual informasi. Saya hanya dapat membeli satu tablet batu giyok, dan ketika saya melihat seseorang yang saya inginkan informasinya, saya hanya akan membayar uangnya, dan laporannya akan muncul di tablet itu, kata Lu Ming Suan. Bai Sishi berkata, kami tidak bodoh. Hanya saja kami tidak punya uangmu. Kami tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Lu Anda. He he, apa maksudmu keluarga Lu ku? Anda memiliki setengah darah keluarga Lu di dalam diri Anda. Anda tidak punya uang karena Anda keras kepala. Kakekmu menawarimu uang, tetapi kamu menolaknya, kata Lu Ming Suan. Aku mengabaikanmu. Bai Sishi berbalik, tidak ingin membahas masalah ini. Di panggung bela diri, Zhou Chang Feng telah mengeluarkan pedang. Itu tembus cahaya, dan ketika muncul, angin bermanifestasi di atas panggung. Ini adalah senjata divine atribut angin yang sangat cocok dengannya. Item harta karun ini hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya di tangannya. Meskipun banyak orang telah muncul di panggung dengan item harta karun, tidak satupun dari mereka yang mampu melepaskan kekuatan penuh dari item harta karun. Itu karena mereka memiliki sifat yang bentrok, atau tidak dapat mengaktifkan potensi item harta karun mereka. Gui Yun, Aula pembunuh darahmu sudah keterlaluan. Apakah Anda pikir tidak ada yang berani melawan Anda? Blood Kill Hole telah mencoba membunuhku tujuh kali, tapi aku telah membunuh semua pembunuh itu. Saya juga membunuh lima potong sampah dari Blood Kill Hole di panggung bela diri. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa reputasi Blood Kill Hole sebagai dewa pembunuhan adalah omong kosong. Di depan kecepatanku, kalian semua sampah. Teriak Zhou Changfeng, mengarahkan pedangnya ke arah Gui Yun. Sepertinya kamu berspesialisasi dalam kecepatan. Maka itu mungkin menarik. Senyum tipis muncul di wajah gemuk Gui Yun. Saat penghalang di antara mereka menghilang, Zhou Changfeng langsung menghilang dari lokasinya dan muncul di belakang Gui Yun. Kecepatan apa? Semua orang terkejut, dan bahkan Bai Shishi tergerak. Dia belum pernah melihat kecepatan seperti itu. Bab 319 Gui Yun yang menakutkan. Kecepatan Zhou Changfeng sangat mengejutkan. Pada saat mereka melihatnya bergerak, dia sudah berada di belakang Gui Yun dan menyerang. Tubuh Gui Yun terpotong menjadi dua, tetapi tidak ada darah yang keluar dari lehernya. Setelah itu, orang-orang dengan jelas melihat dua Gui Yun, dan Gui Yun kedua memegang kepala Zhou Changfeng. Apa? Mayat tanpa kepala Zhou Changfeng runtuh. Begitu kepalanya terpenggal, nyala api jiwanya padam. Dia sudah mati. Pada saat itu, Gui Yun pertama menghilang. Itu terjadi terlalu cepat. Gui Yun yang asli sudah berdiri di belakang Zhou Changfeng pada saat dia menyerang. Jadi Gui Yun pertama tidak lebih dari bayangan. Kecepatan macam apa itu? Bai Xiaoleh merasa kedinginan. Dengan kecepatan seperti itu, dia bahkan tidak akan bisa mengaktifkan tiga murid bunganya sebelum dibunuh. Kami bahkan tidak melihat senjatanya, kata Lumingsuan, suaranya bergetar. Gui Yun ini benar-benar menakutkan. Zhou Changfeng adalah ahli elemen angin dengan kecepatan yang mengejutkan. Jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan dirugikan dan tidak dapat mengikutinya. Dia bahkan mungkin terbunuh dalam satu gerakan. Kecepatan seperti itu, serangan yang begitu tajam, mereka semua bukan apa-apa di hadapan Gui Yun. Dia memotong kepala Zhou Changfeng begitu saja. Zhou Changfeng cepat, tapi Gui Yun bahkan tidak bisa disebut cepat. Seni gerakan semacam ini bahkan tidak masuk akal. Itu benar-benar aneh. Siapa yang bisa memblokir hal seperti itu? Sepertinya kecepatanmu terlalu lambat. Gui Yun mengendurkan cengkramannya, dan kepala Zhou Changfeng jatuh ke tanah. Pakar satu generasi meninggal begitu saja, membuat semua orang terdiam. Banyak orang tahu tentang Gui Yun. Tetua mereka telah memperingatkan mereka untuk mengakui kekalahan jika mereka bertemu dengannya. Mereka tidak menyukainya, tetapi tetua mereka dengan tegas memperingatkan mereka bahwa siapapun yang tidak mendengarkan akan dikeluarkan. Oleh karena itu, mereka yang bertemu dengannya tidak punya pilihan selain segera mengakui kekalahan. Namun, ketika orang-orang itu melihat Gui Yun bertarung, mereka memberkati keberuntungan mereka. Banyak ahli juga berpikir untuk menguji diri mereka sendiri melawan Gui Yun jika mereka bertemu dengannya. Sekarang, mereka merasa kedinginan. Gui Yun tidak tinggi. Dia juga agak gemuk. Namun, lemak yang tampaknya lambat ini sebenarnya memiliki kecepatan yang menakutkan. Seseorang yang bisa membuat En Puda melanggar janjinya dan menerimanya sebagai murid terakhir lainnya bukanlah orang biasa. Ini normal. Jangan khawatir, apakah itu Gui Yun atau Ku Uya, mereka pasti akan berakhir melawan bosku cepat atau lambat, kata Qin Feng. En Puda secara alami tidak akan mengambil orang biasa sebagai muridnya. Kamu tidak mengkhawatirkan bosmu, tanya Lu Ming Suan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ingatlah bahwa bos tidak ada bandingannya. Anda mengkhawatirkannya karena Anda tidak memahaminya. Bos benar-benar rendah hati. Dia menyembunyikan kekuatan aslinya dalam-dalam. He he, dua orang ini mungkin bisa memaksa bos untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Tunggu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus, kata Qin Feng sambil tertawa. Dia telah mengikuti Long Chen selama bertahun-tahun dan benar-benar memahaminya. Memikirkan bagaimana dia bisa melihat Long Chen habis-habisan lagi, dia merasakan darahnya memanas. Melihat Lu Ming Suan dan yang lainnya benar-benar mengkhawatirkannya, dia sangat ingin melihat ekspresi terkejut mereka. Untuk menggunakan kata-kata Gu Oran, saya paling suka melihat ekspresi Anda ketika Anda menyadari betapa kecilnya dunia yang Anda lihat. Meskipun Qin Feng memiliki keyakinan mutlak pada Long Chen, Lu Ming Suan dan yang lainnya tidak berani mempercayainya. Apakah itu Ku Uya atau Gu Yun? Mereka berdua sangat kuat hingga melampaui batas kemanusiaan. Mereka adalah monster. Saya hanya berharap bahwa saya tidak bertemu orang seperti itu di pertandingan saya berikutnya. Kalau tidak, jalanku ke seratus teratas akan terputus. Luo Sue tersenyum pahit. Selain Ku Uya dan Gu Yun, ada juga wanita sitar dan wanita yang bisa mengaktifkan energi Dao Surgawi tanpa membentuk segel tangan. Dia harus secara langsung mengakui kekalahan setelah bertemu dengan mereka. Dia bahkan tidak ingin berkelahi sedikit dengan mereka. Selain itu, ada juga orang lain yang tidak terlalu dia percayai. Karena tidak ada lagi yang lemah, setiap kemenangan akan ada harganya. Setelah dua hari pertempuran, mereka diberi waktu istirahat lagi sebelum panggung bela diri dibuka sekali lagi. Baru saat itulah Long Chen keluar dari pengasingan. Ketika dia keluar, Bai Shishi dan yang lainnya dikejutkan oleh penampilannya sekali. Mereka merasakan ketajaman darinya yang membuatnya tampak seperti pedang yang telah terhunus. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Bagaimana auramu berubah begitu banyak? Tanya Bai Shishi. Aura Long Chen telah banyak berubah sehingga terasa asing. Aku telah meneliti skill pertempuran yang menantang surga. Baru saja, saya akhirnya berhasil mengetahuinya. Itu belum dapat dianggap dikuasai, jadi saya masih memiliki aura itu pada saya untuk saat ini, kata Long Chen sambil tersenyum. Suasana hatinya sangat baik sekarang. Setelah tes berulang kali, dia akhirnya berhasil menemukan cara untuk mengintegrasikan bentuk pertama dari Split the Heavens dengan hukum dunia abadi. Dia telah mengujinya di dalam dirinya, dan meskipun ada beberapa kekurangan kecil, dia pasti mampu menggunakannya. Kehendak Split the Heavens juga terwujud. Itu tajam dan mendominasi. Dia akan membutuhkan waktu untuk menariknya kembali. Ayo pergi. Hari ini adalah hari penentuan siapa yang masuk ke 64 besar. Semoga kita berlima bisa masuk semua, kata Bai Shishi. Jika hanya Luo Sui tahu bahwa Bai Shishi merujuk padanya. Itu karena selama Bai Shishi, Long Chen, Tuan Muda Changchuan, dan Bai Xiaolei tidak bertemu dengan beberapa orang terpilih, tidak akan ada ketegangan. Hanya dia yang harus berdoa. Jangan terlalu merasa tertekan. Bukannya kamu juga kekuatan utama keluarga Luo. Bukan tanggung jawabmu untuk memikul beban ini. Anda juga tidak perlu khawatir tentang masa depan keluarga Luo. Saya menjamin dengan hidup saya bahwa masa depan keluarga Luo hanya akan meningkat. Long Chen menepuk bahu Luo Sui dan menyeringai. Selain Luo Qingyang, Long Chen merasa sangat dekat dengan anggota keluarga Luo lainnya. Dia tidak tahu apakah itu hubungan garis keturunan atau sesuatu yang lain, tetapi bagaimanapun juga, jika Luo Bing, Luo Ning, atau yang lainnya mengalami kesulitan, dia akan menggunakan hidupnya untuk melindungi mereka. Luo Sui tersenyum dan mengangguk. Senyum sederhana dari Long Chen ini langsung membuatnya merasa kurang tertekan. Lu Ming Xuan melengkungkan bibirnya. Hei hei, kamu terlalu jauh. Mengapa Anda bertindak begitu intim dengannya tetapi bukan saya? Petik 2 Dewa Kotor Long Chen memelototinya. Tidak ada yang menyelamatkan wanita ini. Itu selalu terasa seperti kata-katanya menyebabkan beberapa jebakan. Long Chen dan yang lainnya sekali lagi datang ke panggung bela diri. Mereka menerima sorakan yang sangat intens dari murid Akademi Cakrawala Tinggi. Ketika Long Chen tersenyum dan melambai pada mereka, sorak-sorai semakin intens. Zhong Ling, Zhong Siu, Li Kai, dan yang lainnya secara khusus berteriak sampai tenggorokan mereka sakit. Long Chen dan yang lainnya semuanya memasuki 128 teratas. Akademi tidak mendapatkan catatan yang bagus selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, semua orang tahu apakah itu Long Chen, Bai Si Shi, atau Tuan Muda Changchuan, mereka masih menahan diri. Mereka pasti bisa terus naik ke peringkat yang lebih tinggi. Banyak sekali lagi ditarik. Tablet Long Chen dan yang lainnya berkedip. Hahaha. Ketika Long Chen melihat lawannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Chu Suang. Bai Si Shi dan yang lainnya memeriksa dan juga tersenyum. Keberuntungan Long Chen benar-benar bagus. Sepertinya keinginannya menjadi kenyataan. Bab 3120 tebasan darah dunia. Haha. Aku tidak bertemu monster itu. Saya bisa masuk ke 64 teratas. Seru Bai Xiaolei dengan penuh semangat. Dia penuh percaya diri karena dia melihat bahwa lawannya bukanlah Guiyun, Ku Uya, atau salah satu monster itu. Bai Si Shi, Tuan Muda Changchuan, dan Luo Sui juga cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan ahli tertinggi. Selain itu, Luo Sui sekarang cukup santai untuk bertarung tanpa beban yang begitu berat. Lebih berhati-hati atau seluruh perahu akan terbalik, kata Long Chen ketika dia melihat Bai Si Shi tampak tanpa ekspresi. Kau lah yang harus berhati-hati. Bai Si Shi memutar matanya ke arahnya, segera mengerti bahwa dia menggodanya. He he, bukan aku yang perlu berhati-hati. Orang-orang dari keluarga Chu yang harus berhati-hati, kata Long Chen. Tahap bela diri dengan cepat diaktifkan. Perusahaan perdagangan Huayun tidak melakukan semua formalitas ekstra dan itu membuang-buang waktu. Mereka mengadakan konvensi ini secara sederhana dan langsung. Tahap ini akan memutuskan siapa yang mendapat banyak hadiah, jadi semua orang akan habis-habisan. Jutaan ahli telah ditampi ke beberapa orang ini, dan tidak ada satupun pesaing yang tersisa yang lemah. Ini bukan hanya untuk hadiah. Itu untuk kemuliaan, kemuliaan diri mereka sendiri dan kemuliaan sekte mereka. Kompetisi telah dibuat adil berkat Long Chen, jadi mereka secara alami harus habis-habisan. Jika itu seperti konvensi masa lalu, maka yang bertanggung jawab akan secara diam-diam memutar balikan hal-hal sehingga ahli tertentu yang bisa masuk ke dalam seratus teratas akan bertemu dengan monster seperti Ku Uya dan Guiyun. Seperti ini, mereka bisa menghilangkan peserta dan menyimpan hadiah untuk diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang luar berhasil mencapai titik ini, setelah begitu banyak pertempuran, mereka mungkin akan terluka atau tidak dalam kondisi puncak. Mereka tidak mungkin menangani ahli puncak. Namun, karena keributan yang dibuat Long Chen, perusahaan perdagangan Huayun menjadi yang bertanggung jawab, dan semuanya terjadi dengan adil. Sekarang, semua orang akan berjuang untuk mendapatkan hadiah berdasarkan kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan yang berharga. Giliran Luo Sui datang dengan cepat, jadi Long Chen memberinya acungan jempol sebagai penyemangat. Dia kemudian mengangguk dan muncul di panggung bela diri. Lawannya adalah pria yang sangat bertubuh kekar. Kulitnya gelap, dan matanya seperti listrik. Begitu dia muncul di panggung, dia memanggil manifestasinya. Akibatnya, cahaya surgawi mengalir dan debu memenuhi udara. Manifestasi pasir dan debu menutupi sisi panggung bela dirinya dalam lapisan kabut. Ini ahli elemen tanah. Ekspresi Luo Qing menjadi serius. Semua ahli elemen bumi memiliki stamina dan kekuatan pertahanan, jadi untuk mengalahkan ahli elemen bumi dalam waktu yang ditentukan sangat sulit. Luo Sui juga memanggil manifestasinya. Primal keluarga Luo tidak memiliki manifestasi yang sama, tetapi ada satu kesamaan tertentu. Semua manifestasi mereka memiliki ki ungu di dalamnya. Itu terkait dengan garis keturunan mereka. Legenda mengatakan bahwa warisan keluarga Luo dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, yang disebut garis keturunan ungu dari era terpencil. Ada legenda bahwa ras darah falet era terpencil mampu menghancurkan langit dengan lambayan tangan, membelah bumi dengan satu jari. Mereka adalah salah satu yang pertama mengendalikan tau surgawi dan memadatkan seni magis. Ketenaran mereka hanya sedikit lebih rendah dari ras jiuli yang legendaris. Namun, secara alami ada perbedaan besar antara darah ungu keluarga Luo dan darah ungu legendaris itu. Dengan demikian, keluarga Luo tidak diakui sebagai bagian dari ras darah falet. Mereka hanya memiliki beberapa kesamaan. Ras darah falet yang legendaris pasti tidak akan begitu lemah. Meski begitu, darah ungu keluarga Luo masih sangat kuat. Ki ungu bergabung ke langit dan bumi, memungkinkan mereka untuk mengisi kembali diri mereka sendiri dengan kekuatan tau surgawi. Mereka mampu bertarung lebih lama dengan ini. Selanjutnya, teknik budidaya keluarga Luo secara khusus dikembangkan untuk menggabungkan kekuatan garis keturunan dan energi surgawi dao mereka. Itu adalah semacam gaya kultivasi di antara kultivasi abadi dan dewa. Saat Luo Sue dikelilingi oleh Ki ungu, ki darahnya melonjak. Setengah dari tahap bela diri dibanjiri dengan ki darah ungu. Setengah dari tahap bela diri dipenuhi dengan debu dan pasir, dan setengah lainnya diisi dengan ki ungu. Hanya penghalang pusat yang memisahkan mereka. Pada saat ini, gemuruh spasial mengguncang panggung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ibuku juga bagian dari keluarga Luo. Secara teoritis, garis keturunan ibuku bahkan lebih kuat dari ayahku. Jadi mengapa saya tidak memiliki ki ungu di garis keturunan saya? Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Ibunya adalah seorang ahli dari dunia abadi, dan dia seharusnya mewarisi garis keturunannya. Tapi tidak ada ki ungu sedikitpun di tubuhnya. Bahkan jika darah rohnya diambil, kecuali dia mati, garis keturunan yang begitu kuat seharusnya memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali. Long Chen menggosok liontin giyoknya. Naga mengaung ke surga, melihat ke bawah dengan arogan ke dunia debu yang fana. Hiduplah dengan damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Dia memikirkan suara-suara yang dia dengar saat itu. Ibunya ingin dia hidup damai. Dia tidak ingin dia ditarik ke dunia kultivasi yang berbahaya. Ibunya membenci dunia yang penuh dengan pembunuhan ini dan hanya menginginkan kehidupan biasa. Sayangnya, hidup itu seperti tangan tanpa ampun yang telah mengambil segalanya darinya. Bahkan setelah lolos dari dunia abadi, dia tidak dapat melarikan diri dari takdir. Keluarga mereka yang terdiri dari tiga orang dibiarkan dalam kekacauan. Ledakan. Sebuah ledakan menarik Longchen keluar dari pikirannya dan kembali ke kenyataan. Luo Sui dan ahli elemen tanah mulai bertarung. Pada saat ini, Kiungu dan bumi yang berat mengamuk. Seekor binatang raksasa keluar dari bumi. Ia memiliki empat anggota badan yang tebal dan ekor yang panjang dan ada cangkang kura-kura di atasnya. Itu tampak seperti persilangan antara buaya dan kura-kura. Itu membuka mulutnya dan seberkas cahaya surgawi emas gelap melesat keluar. Di dalam cahaya itu, mereka bisa dengan jelas melihat lawan Luo Sui. Dia meminjam kekuatan binatang itu untuk meluncurkan dirinya ke Luo Sui. Sebuah palu raksasa kemudian bergemuruh ke arahnya. Tangan kiri Luo Sui dalam segel, sementara dia mengayunkan pedang di tangan kanannya berulang kali. Dia melepaskan 81 tebasan, meninggalkan garis Kiungu. Berlapis di atas satu sama lain, mereka membentuk jaring raksasa. Kiungu dihancurkan oleh palu, tetapi kecepatan palu berkurang tajam. Ketika palu jatuh, Kiungu keluar dari Luo Sui. Pedangnya kemudian mengenai palu dan hancur. Meskipun Ki Violetnya telah mengurangi kekuatan palu, palu itu adalah item harta karun, sedangkan pedangnya hanya item spirit kelas atas. Karena perbedaannya terlalu besar dan dia tidak bisa melindungi pedangnya, dia dikirim terbang, batuk darah. Pada saat itu, auranya anjlok dan wajahnya memutih seperti kertas. Bahkan nyala api hidupnya melemah. Ekspresi Longchen, Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya berubah. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari Luo Sui. Valet Ki dari timur, tebasan darah dunia. Wajah pucat Luo Sui terasa berat. Dia membentuk segel tangan, dan darah yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi pedang tajam. Pada saat ini, bahkan manifestasinya menghilang. Semua Kiungu tersedot ke dalam pedang darah itu, dan pedang itu menebas ke arah lawannya seperti seberkas kilat ungu. Terima kasih telah menonton!